Salam, selamat pagi bapak, ibu, saudara, saudari, dan anak-anakku semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur di pagi hari ini, di hari Selasa 1 Desember 2020, di mana saat ini kita sudah memasuki bulan Desember, dan kita percaya bahwa bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan berkat. Dan saat ini kita dapat berjumpa kembali melalui renungan satu hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Puji dan syukur sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, bahkan selalu diberikan semangat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Terlebih kita kembali diberikan waktu oleh Tuhan untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan, walaupun saat ini kita masih berada di rumah masing-masing. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu berada di hati kita dan selalu menyertai kita semuanya. Bapak, ibu, saudara, saudari, dan anak-anakku semua yang terkasih, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih Tuhan sudah menjaga di dalam istirahat kami dan kembali membangunkan kami dari istirahat di pagi hari ini, dalam keadaan sehat. Sehingga kami siap dan semangat untuk kembali melakukan aktivitas ataupun rutinitas kami sehari-hari. Sebelum kami melakukan rutinitas kami masing-masing di hari ini, di pagi hari ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebagai dasar kekuatan iman kami di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terlebih, kami dapat melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak dan ajaran Tuhan, dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Demikian ya Tuhan, doa, permohonan, dan harapan kami ini, semua kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, ibu, saudara, saudari, dan anak-anakku semua yang terkasih, dasar renungan firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari bacaan Matius 8, ayat 5 sampai dengan 7, yang akan dibacakan oleh anak kita, salah satu jemaat pra-remaja di bubun. Silahkan di bubun untuk membacakan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 8, ayat 5 sampai 7, yang demikian, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih di bubun yang sudah membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Bapak, ibu, saudara, saudari, dan anak-anakku semuanya, sesuai dengan bacaan yang telah kita baca dan kita dengar tadi, untuk tema renungan di pagi hari ini, yaitu dengan tema Tuhan yang penuh perhatian. Apabila kita membaca dari ayat 5 sampai dengan ayat ke-10, bacaan Alkitab tersebut bercerita tentang seorang perwira atau pemimpin dari Kapernaum yang peduli dan memperhatikan hambanya. Dan oleh karena kepeduliannya yang sangat besar, dia sampai datang sendiri menghadap Tuhan Yesus dan memohon dengan sungguh-sungguh, sekiranya Tuhan Yesus berkenan, bersabda, satu kata saja supaya hambanya yang sedang sakit bisa sembuh. Diceritakan bahwa Tuhan Yesus heran akan iman dan kasih sang perwira kepada hambanya. Maka Tuhan Yesus bersabda, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku temui kepada seorang pun di antara orang Israel, dan seketika itu juga hambanya kemudian sembuh. Bapak, ibu, saudara, dan saudari, dan anak-anakku semua, kita tahu dari cerita dan bacaan yang kita dengar, kita bisa mendapatkan tiga hal penting yang dimiliki oleh perwira kapernaum itu, sehingga Yesus memperhatikan dan menjawab permohonannya. Yang pertama, perwira itu memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit saat itu. Yang kedua, perwira itu memiliki kerendahan hati, itu terbukti ketika Yesus tidak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya. Perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumah mukuku. Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, tetapi membenci orang yang congkak. yang ketiga, perwira itu memiliki iman yang besar. Perwira itu mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tetap cukup sepatah kata saja yang diucapkan Tuhan akan sanggup menyembuhkan hambanya. Kita bisa mengambil contoh dari seorang perwira itu. Padahal perwira adalah seorang pemimpin yang mempunyai kuasa ataupun jabatan yang tinggal memberikan perintah kepada bawahannya dan semua langsung dapat dijalankan. Tetapi, bagaimana bisa kita lihat justru sebaliknya? Perwira ini mempunyai rasa peduli dan kerendahan hati untuk datang sendiri kepada Tuhan Yesus hanya untuk meminta kesembuhan untuk hambanya. Berawal dari tindakan yang sederhana yaitu seseorang yang perhatian dan mau peduli kepada orang lain dapat menjadi saluran berkat dari Tuhan Allah. Tindakan sederhana tersebut menimbulkan terjadinya kebaikan bahkan mujizat bagi diri sendiri dan orang lain. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa mewujudkan tindakan sederhana dengan peduli dan memperhatikan sesama? Dan adakah kita memiliki iman seperti perwira kapernaum ini? Apapun keadaan kita saat ini jangan putus asa Arahkan mata kita kepada Tuhan Yesus Milikilah iman seperti perwira kapernaum Jika mata kita hanya tertuju pada masalah dan apa yang sedang kita alami kita hanya akan menjadi lemah dan semakin khawatir Bapak, Ibu Saudara, Saudari dan anak-anakku yang terkasih Marilah kita bersama-sama introveksi akan diri kita masing-masing Apakah sampai saat ini sampai detik ini kita sudah seperti seorang perwira kapernaum yang memiliki iman yang memiliki iman sikap rendah hati dan sikap peduli terhadap orang-orang lain sehingga kita semua dapat menjadi saluran berkat dari Tuhan Allah untuk sesama kita kita percaya semua itu semua itu pasti yang Tuhan akan berikan kemampuan kepada kita semuanya Marilah kita bersama-sama memohon memohon pimpinan Tuhan memohon kepada Tuhan agar kita dapat melaksanakan semua ajaran Tuhan apa yang sudah Tuhan perintahkan pada kita agar kita dapat menjalankan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan Amin Mari kita berdoa Ya Tuhan kembali saat ini kami menghadap kehadiratmu Terima kasih di pagi hari ini kami sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan kiranya apa yang kami dengar saat ini kami dapat semakin mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami berikan kemampuan kepada kami agar kami memiliki iman, kasih mempunyai sikap rendah hati sehingga kami pun saling peduli terhadap sesama kami agar kami pun dapat menjadi saluran berkat untuk sesama kami kami percaya semua ini hanya Tuhan yang akan memberikan kemampuan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan apa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami ya Tuhan ya Tuhan jika sampai saat ini terkadang kami masih merasa menjadi seseorang yang belum dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan dan kami belum bisa memberikan rasa peduli untuk sesama kami kami percaya kami percaya Tuhan yang akan berikan kemampuan kepada kami dan apabila kami selama ini melakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kiranya Tuhan untuk mengampuni kami terusai doa dan renungan pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami masing-masing kiranya Tuhan selalu menyertai melindungi kami sehingga semua pekerjaan apapun yang kami lakukan di hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar terima kasih ya Tuhan demikian doa permohonan dan harapan kami ini kami naikkan hanya berlandaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan pengharapan kami Amin demikian Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dan anak-anakku semua Renungan pagi hari ini yang dapat kami sampaikan kiranya renungan pagi ini dapat menguatkan iman kita sehingga kita dapat menjadi seseorang yang peduli yang penuh kasih dan bisa menjadi berkat bagi sesama kita ataupun orang lain Selamat pagi dan selalu semangat untuk menjalani hari ini dan hari-hari selanjutnya Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya